Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class, how are you today? I hope you're all fine today Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah Bismillahirrohmanirrohim Kita masih di tema My Classroom What we have learned last week Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang My Classroom Kalian juga sudah menyalin catatan tentang kosa kata My Classroom Oke, ada 24 ya yang sudah kalian salin So, what are we going to learn today? Yang pertama, ibu akan memberikan tambahan kosa kata benda di kelas Yang kedua, kita juga akan mempelajari fungsi dari benda-benda di kelas Tujuan pembelajaran hari ini Ibu harap melalui video pembelajaran Dan siswa dapat melengkapi kalimat tentang fungsi benda di kelas dengan benar Oke, kita langsung saja ke tambahan kosa kata di kelas Oke, pertama adalah ruler, board marker, and fan Next, they are cupboard, broom, and duster Oke, jadi ada 6 tambahan kosa kata Minggu lalu kalian sudah mencatat 24 Ditambah 6, jadi ada seluruhnya 30 kosa kata Next, what are the function of those classroom objects? Jadi, apa fungsi dari benda-benda di kelas yang sudah kita pelajari itu? Nah, sekarang ibu mau tanya Benda apa yang kalian gunakan untuk menyapu lantai? Apa? Oke, sapu jawabannya Jadi, sapu fungsinya atau gunanya adalah untuk menyapu lantai Nah, seperti itu yang akan kita pelajari hari ini Tentu saja dalam bahasa Inggris Oke, kita mulai saja Let me begin with this one Pencil We can use a pencil to write on the book Kita bisa menggunakan pensil untuk menulis di buku Next, board marker We can use a board marker to write on the whiteboard Kita bisa menggunakan spidol untuk menulis di papan tulis Next, cupboard A cupboard is an object to keep books Nemari buku adalah benda yang kita gunakan untuk menyimpan buku Next, pencil case A pencil case is an object to keep pencils Tempat pensil adalah benda yang kita gunakan untuk menyimpan pensil Clock A clock is an object to show time Jam dinding adalah benda untuk menunjukkan waktu Next, broom We can use a broom to sweep the floor Kita bisa menggunakan sapu untuk menyapu lantai Next, duster We can use a duster to clean the window Kita bisa menggunakan kemoceng untuk membersihkan jendela Next, chair A chair is an object to sit on Kursi adalah benda yang kita gunakan untuk duduk Next, ruler We can use a ruler to make a line Kita bisa menggunakan penggaris untuk membuat garis Next, sharpener We can use a sharpener to sharpen a pencil Kita bisa menggunakan rautan untuk meraut pensil Oke, itu tadi Fungsi dari benda-benda di kelas Ada 10 ya contohnya yang kita pelajari Nah, tugas kalian hari ini Yang pertama adalah Menyalin catatan Salin materi yang sudah kita pelajari hari ini Ada tambahan kos kata Ada 6 Kemudian fungsi benda-benda di kelas Ada 10 Kemudian kirimkan tugas Kalian ke grup WA ya Kirim foto tugas kalian Ke WA grup Bahasa Inggris Oke, ini dia catatannya yang harus kalian salin Oke Sudah jelas? Kalau masih ada yang kurang jelas Bisa WA ke Miss Widya Oke That's all for today See you on the next meeting Bye Bye